Musik Potensi sumber daya alam di Jawa Barat meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Pariwisata menjadi salah satu potensi andalan Jawa Barat dengan mencatat adanya sekitar 1.128 lokasi. Menanggapi hal tersebut, rasanya penting untuk mengetahui potensi bisnis dan rintangan yang mungkin akan dihadapi generasi milenial saat terjun ke dunia pertanian. Selain mendorong masuknya petani milenial, juga harus diperhatikan rantai bisnis dan perdagangan komoditas pertanian. Perlu disampaikan terlebih dahulu, seperti apa sih skenario jangka menengah dengan asumsi ada petani milenial bertambah dan siapa yang akan membeli komoditas yang mereka hasilkan? Karena itu bagian dari program pemerintah daerah. Program petani milenial bercita-cita menorong regenerasi tenaga kerja di sektor pertanian Jawa Barat yang tentunya memiliki inovasi, gagasan, dan kreativitas. Melalui pemanfaatan teknologi digital, petani milenial akan menggerakkan kewirausahaan bidang agrikultur yang menjadikan wajah pertanian menjadi lebih segar dan atraktif untuk bisa berkelanjutan di Jawa Barat. Dengan adanya petani milenial dapat merubah mindset anak muda soal pekerjaan tani. Misalnya, mereka lebih bisa beradaptasi dengan teknologi sehingga akan ada penemuan-penemuan baru, varietas baru, jaringan pemasaran yang lebih inovatif, gaya kemasan yang beragam, dan adaptasi pemasaran secara online yang lebih maju. Saat ini, sektor pertanian nampaknya belum menjadi magnet pekerjaan bagi generasi milenial di Jawa Barat. Jumlah petani muda di Jawa Barat masih relatif kecil, padahal kita butuh tenaga baru di bidang pertanian yang sampai saat ini adalah sektor penyumbang ekonomi terbesar ketiga di Jawa Barat. Program petani milenial diharapkan dapat menyelesaikan masalah keterbatasan tenaga kerja, sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan mencapai suasemba datangan. Animo milenial Jawa Barat mengikuti program petani milenial tergurung tinggi. Hal itu terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai 8.998 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.240 orang dinyatakan lolos seleksi. Selain bidang pertanian, ada pun program petani milenial yang mencakup juga bidang peternakan, perikanan, dan perkebunan. Saat ini salah satu petani milenial di Kabupaten Ciamis yang mengikuti kontes petani milenial tingkat Jawa Barat dari bidang peternakan untuk komoditas sapi potong yakni saudara Multazam. Halo, saya Multazam, salah satu petani milenial Jawa Barat, komoditas sapi potong. Saya bergabung pertama kali di kelompok siri tiki utama pada tahun 2019 dan mendapatkan amanat di pengurusan kelompok pada tahun 2020. Seiring berjalannya waktu, di tahun 2022, saya ikut serta dalam program petani milenial Jawa Barat dan mewakili Kabupaten Ciamis. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat dan Bapak Bupati Kabupaten Ciamis selaku Dewan Pembina dan SKPD terkait, yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat serta Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis. Peran penting di petani milenial, yang pertama, memanfaatkan teknologi untuk memperluas jaringan, pertemanan, dan yang kedua, membutuhkan atau bergabung di kelompok tani ternak dan fokus pada satu komoditas. Sebelum masuk petani milenial, saya hanya peternak biasa yang tidak memfokuskan diri untuk pengembangan ternak. Setelah mengguti pelatihan dan magang, saya mendapat inset dan networking yang bisa mengubah mencet saya untuk mengembangkan ternak sapi potong. Dan juga untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa usaha pebibitan sapi potong apabila dikerjakan dengan sepenuh hati serta didukung kemampuan teknis akan menjadikan usaha yang menguntungkan. Ternak bantuan yang diberikan kepada masyarakat atau kelompok sebagai modal awal untuk dapat dikembang biakan guna memujudkan keberlanjutan melalui kompetensi yang sejalan dengan revolusi industri pangan dan merupakan bukti kongrit dalam mendukung mantapnya kemandirian ekonomi sejahtera untuk semua. Jabar juara DKPP jawara Galuh Nanjer Ciamis Tangguh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!